Di Kongres Amerika, praktis seluruh kelompok agama terwakili. Ketua DPR John Boehner beragama Katolik, Ketua Senat Harry Reid beragama Mormon, Anggota DPR Andre Carson dan Keith Ellison beragama Islam, Tulsi Gabbard beragama Hindu, dan Senator Emazi Hirono beragama Buddha. Tetapi tidak satupun anggota Kongres adalah Atheist. Free Thought Equality Fund baru-baru ini diluncurkan untuk mendukung calon anggota legislatif yang mendukung nilai-nilai sekuler, termasuk anggota Partai Demokrat Rushhold yang sempat mendukung pencarangan Hari Charles Darwin, pencetus teori evolusi. Konstitusi Amerika sebenarnya menjamin kebebasan keyakinan masing-masing warga, termasuk keyakinan untuk tidak percaya kepada suatu agama atau bahkan tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi kenyataannya, orang yang jelas-jelas dan terang-terangan Atheist sulit mendapatkan posisi publik apalagi yang berskala nasional. Menurut analis, ini tak lepas dari faktor sejarah. Seperti di Indonesia, Atheist identik di Amerika dengan Komunis. Karena itulah pidato politik di Amerika masih sering diakhiri seperti ini. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.